Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Itu-itu bangun khusus pun. Adakah ianya yang lebih daripada cinta kepada Allah dan Rasul? Sebenarnya kita cakap dengan yang kalau rumah itu kita hias, kita cantikkan, kita tak nak dia tak botol, kita tak nak dia dalam kata yang buruk, bagaimana cinta kita kepada Allah dan iman kita kepada Allah? Takkan kita biarkan iman kita usang, kita biarkan tidak dibina, diberikan diri itu siraman kepada iman kita kepada Allah dan kepada Rasul. Ini perbandingan yang paling bekas diberikan kepada Allah dan Allah kepada kita sebagai ukuran kepada kita, di dalam cinta kita kepada Allah dan kepada Rasul. Seperti ini jangka lagi pertikaikan sebab itu kalau kita nak sebutkan bahawa orang-orang yang berusaha di dalam kata'atan kepada Allah dan Allah. dan orang-orang yang berusaha untuk menanamkan rasa kata'atan kepada Nabi SAW, sebab dalam usaha kamu saja yang tak nanti, dirasakan bahawa ini berlebihan sebagai, kan ada kamu boleh sampai kepada tahapnya. Kalau lah maulik itu ataupun berapa yang kesanggup di dalam kita nak memperbanyakkan salawat kepada Nabi, mempunyai siram kepada kita Rasulullah, itu dipertikaikan kita sebenarnya menurut sampai tahap yang kita lulus dalam mencapai cinta kita kepada Rasulullah. Tak sama pun sebagai cintanya bagaimana Rasulullah kepada kita. Sebab itu dikatakan cinta Nabi SAW kepada umatnya, kepada kamu ya umat, lebih daripada ibu bapak kamu sayang kepada kamu, dan lebih daripada diri kamu sayang kepada diri kamu sendiri. Betullah, kita ini kadang-kadang tak sayang kepada diri kita, walaupun dia kata kita sayang. Kita jaga, kita mesti zinta, kita jaga daripada tengah kita dan sebagainya. Tapi tak jaga diri kita daripada untuk nak dileparkan ke dalam perangkat jahat. Kita sayang kepada keluarga kita, dalam setilah yang kita faham daripada kemanusiaan kita ini. Kita jaga kritikalnya, kita kalau sakit kita buat kerana kita ke hospital. Kalau dia kurang daripada apa saja dahal, apa saja hari ini, kita cukupkan. Tapi kalau dia buat perkara yang dia akan dibangkar, oleh Allah SWT, Tuhan susu, wa'alaikumara, jadilah diri, mulai keluarga, mulai banyak peneraga. Dia buat perkara itu, kita tahu dia akan dibangkar, oleh Allah SWT, tak usah bersama. Sedangkan, ini satu rumah, dalam rumah itu terbangkar, dalamnya ada anak kita. Aku merasakkan kita sebagai seorang ayah, atau seorang ibu, melihat anak kita dari tinggi itu melawangkan, tolong, wahai ayah, tolong, wahai ibu, ketika itu, pasti kita akan cuba untuk selamatkan kepada dia, walaupun akan bersikurkan kepada dia, jauh kita. Coba kita nampak, dia akan dibangkar. Tapi, berapa-bapa ibu wakum, yang lihat kepada anaknya, yang ada perbuatannya, pasti akan ditempatkan ke dalam neraka. Tak usah untuk hati, selamatkan. berapa-bapa ibu wakum, berapa ibu wakum, berapa ibu wakum, maka aku telah turunkan satu rahmatku di dunia. Yang kamu lihat daripada rasa sayang seorang ibu, ayah kepada anak, daripada binatang-binatang yang sayang kepada anak, yang merusukan kepada anak-anak yang tidak digigit, yang tidak dimakan, dan juga apa yang rahmat yang ada daripada dunia ini, yang hari ini dengan rasa sayang dan sebagainya, itu hanya satu rahmat Allah, 99, Allah simpan untuk nanti yang pada akhir. Kalau ada satu rahmat ini pun, banyak dah rahmat kasih sayang, yang kita tengok, tiba-tiba ada rahmat kasih sayang, dia kata ada anak dengan ibu, daripada adik-adik dan sebagainya. Kalau tak apa rahmat ini, pasti akan ucap kaca daripada alamnya. Satu-satu rahmat Allah SWT. Yang kata kepada ulamak, tak lain yang disebutkan, dan masukkan dengan satu rahmat Allah SWT, tetap beritahu Allah SWT, akan jelaskan rahmat dari alamnya. Dan cinta kita kepada Allah, pasti dibalas oleh Allah. Itu luar biasa. Cinta kita kepada manusia, kepada makhluk, kepada dunia, itu belum tentu lagi dibalas, dan belum tentu akan dapat. Tapi kepada Allah, pasti. Cinta kepada Rasul, itu pasti dibalas kepada Rasul. Dan Nabi dah lebih dahulu, mencintai kita dululah. Berimu kita dululah. Menangis untuk kita dululah. Susah untuk kita dululah. Berdarah bagi Rasulullah, untuk kita lah. sebab itu, sebab itu para Sobat Kasih, yang akan berhati-hati-hati-hati. Sebab Kasih, Habib, yang akan berlebihi daripada itu. Tiga bagi Rasulullah, berhasil, yang akan berhati-hati-hati. Tiga bagi Rasulullah, yang akan berhati-hati-hati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih 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 Terima kasih